Bagaimana persiapan observasi praktik pembelajaran pada pengelolaan kinerja PMM tidak seribet yang dibayangkan kok Marilah kita menuju ke TKP Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sahabat pembelajar sekalian Kali ini kita akan belajar lagi tentang pengelolaan kinerja melalui platform Merdeka Mengajar Seperti yang pernah saya bahas sebelumnya bahwa Pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah itu terdiri dari 3 tahap Tahap pertama itu adalah tahap perencanaan Tahap kedua adalah pelaksanaan Dan tahap ketiga adalah penilaian Nah perencanaan sudah kita lakukan pada bulan Januari Nah sekarang pada bulan Februari mulailah pada tahap pelaksanaan Nah untuk tahap pelaksanaan ini dimulai dari persiapan observasi praktik pembelajaran Sebelum nantinya dilaksanakan observasi dan pasca observasi Bagaimana langkah-langkahnya marilah kita pelajari bersama-sama Pertama kita harus masuk ke platform Merdeka Mengejar atau PMM Untuk langkahnya bagaimana masuk ke PMM Saya pikir tidak perlu saya ajari Karena pasti Bapak Ibu Sobat Pembelajar sudah paham semuanya Oke kalau sudah kita masuk pada PMM Maka nanti klik saja pengelolaan kinerja Dan menunya dimana pasti Sobat Pembelajar sudah tahu semuanya Nah kalau sudah di klik pengelolaan kinerja Maka yang kita lihat adalah tampilan seperti ini Inilah tampilan dari akun seorang guru ya Perlu saya luruskan ya beberapa hal-hal yang masih miskonsepsi ya Tentang RHK Selama ini banyak konten kreator menyangkanya bahwa RHK itu jumlahnya yang 18 itu ya RHK 1, RHK 2, RHK 3 sampai RHK 18 Itu sebenarnya tidak tepat Itu bukan nomor RHK Saya ulang ya 1, 2, 3 sampai 18 itu bukan nomor RHK Karena RHK itu tidak hanya terdiri dari pengembangan kompetensi yang jenisnya ada 18 jenis itu ya RHK itu ada 3 ya Ada 3 Pertama adalah praktik kinerja Kemudian adalah pengembangan kompetensi dan tugas tambahannya Jadi kalau kita beri nomor ya ini nomor 1 ya Di sini nomor nomor 1 Nanti nomor 1 ini tentang praktik kinerja Nanti di sini nomor yang pengembangan kompetensi nomor 2, 3, 4 sejumlah nanti itu berapa yang kita ambil dalam pengembangan kompetensi itu Nah terakhir nanti adalah tugas tambahan Oke sekarang ya bagaimana cara melakukan persiapan untuk menuju ke persiapan observasi ya Oke untuk menuju ke persiapan observasi maka klik saja ini ya yang saya kasih kotak merah Saya kasih kotak panah Nanti klik aja cek langkah observasi Maka nanti muncul seperti ini Nah ini kebetulan yang dipilih untuk RHK praktik pembelajaran ya Jadi praktik pembelajaran atau praktik kinerja itu merupakan salah satu dari RHK ya Tidak hanya pengembangan kompetensi ya Kemudian setelah di klik apa namanya praktik kinerja itu sekarang yang dipilih adalah penerapan disiplin positif Klik saja ini ya klik nanti akan muncul seperti apa Nah ini ini adalah indikator atau rubrik dari prinsip-prinsip disiplin positif Nanti inilah yang diamati terhadap guru yang memilih pengelolaan kelas yang berfokus pada disiplin positif Apa yang harus dilakukan apa yang harus dihindari semua ada disini ya Disini ada tiga komponen yang pertama adalah guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas Yang kedua guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai dengan atau mendukung kesepakatan kelas Yang ketiga guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya atau restitusi Jadi bapak sekalian konsep dari disiplin positif ini ada tiga nanti ini yang perlu dipahami Bagi guru-guru yang memang mengambil RHK praktik pembelajaran yang terkait dengan disiplin positif Yang pertama itu adalah guru nanti harus membuat kesepakatan kelas gitu ya Nah dalam membuat kesepakatan kelas apa-apa yang harus dilakukan disini sudah ada semua nanti tinggal dibaca ya Misalkan guru mengajak peserta didik melakukan refleksi dinamika kelas dan selanjutnya Nah kemudian nanti guru harus mampu juga memberikan penguatan positif ketika anak-anak itu mematuhi kesepakatan kelas Dan guru juga memberikan konsekuensi yang sudah disepakati bila ada anak itu yang melanggar kesepakatan kelas Ingat ini tidak ada lagi hukuman ya tidak ada lagi hukuman dalam konsep disiplin positif Oke nanti kalau sudah dianggap mengerti sudah dibaca oleh guru yang bersangkutan maka klik disini Saya sudah mengerti Nah kalau sudah maka lanjut seperti ini ya Nah nanti Bapak Ibu akan diminta untuk mengunggah dokumen Nah dokumen ini cukup adalah RPP yang satu saja yang berkaitan dengan praktek pembelajaran yang diobservasi Yang hanya satu pertemuan Jadi tidak semua RPP satu bendel satu semester tidak perlu diunggah disini Nah RPP nya pun boleh cukup hanya tiga komponen Tidak harus RPP itu berlembar-lembar Ini juga sering salah paham Jadi RPP atau modul ajar ya Boleh RPP boleh modul ajar itu hanya sekedar nama Itu konsep-konsepnya sama Jadi RPP atau modul ajar ini boleh yang hanya tiga lembar Nah nanti ini karena terkait dengan disiplin positif Maka nanti itu integrasikan langkah-langkah disiplin positif Itu ke dalam RPP atau modul ajar yang kita buat Oke setelah itu ketika kita sudah mempunyai RPP Maka klik isi dokumen ya Klik saja Nah nanti kita sebagai guru diminta memilih salah satu ya Dari ketiga pilihan ini Yang pertama guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas Guru melakukan penguatan positif Dan selanjutnya guru memfasilitasi peserta didik Menyadari konsekuensi dan memperbaiki pelaku melanggarnya Nah tadi tiga ini itu ada di rubrik atau indikator sebelumnya tadi Nah yang tiga komponen ini Bapak sekalian Sampai belajar boleh dipilih salah satu Di sini maksimal tiga ya berarti dipilih satu boleh Dipilih dua boleh dipilih tiga juga boleh Oke setelah itu upaya mempelajari Nah kalau misalkan dipilih ini guru melakukan penguatan positif Apa yang perlu dipelajari oleh guru Ya cara memberikan penguatan positif Nah ini yang harus dipelajari oleh guru nanti Sehingga nanti ketika mempraktekan tentang disiplin positif Maka sudah tidak bingung lagi Apa itu langkah-langkah untuk menerapkan disiplin positif Nah setelah itu scroll ke bawah ya Scroll ke bawah maka muncul seperti ini ya Ini jadwal observasi Jadi nanti kesepakatan antara pimpinan dan bawahan Atau guru dan atasan atau guru dan kepala sekolah Atau guru dengan teman sejawatnya Ingat nanti yang observasi ini tidak harus kepala sekolah Bisa saja adalah teman sejawat Maka dibuat kesepakatan tanggal berapa Observasi Kemudian dipilih jenjangnya jenjang apa SMA atau SD atau SMP Kelas berapa tinggal dipilih Gitu ya Kemudian diisi disini Kalau memang ada yang perlu diisi Tapi ini Optional ya tidak ada ditulis ya Kemudian Oh ini ada ditulis Ini mata pelajaran ditulis Nanti disini Di catatan lain ini optional Nah setelah itu bapak sekalian Unggah RPP disini Atau modul ajar Jadi RPP boleh Modul ajar juga boleh Boleh juga hanya tiga komponen Yang penting nanti integrasikan Konsep atau langkah-langkah Disipin positif Di RPP yang bapak ibu unggah Oke setelah itu Maka nanti Simpan draft Kalau memang ini Belum final Tapi kalau sudah final Maka klik kumpulkan Ini tombolnya masih Belum nyala biru Masih hijau Eh masih abu Karena ini belum Belum final Nanti kalau sudah kita klik Unggah Kemudian kita ambil RPP atau modul ajar Yang tidak akan kita unggah Otomatis Disini akan muncul Tombol warna hiru Warna biru Kumpulkan Oke sampai disini Mudah-mudahan bermanfaat Seakhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh